Pemerintah resmi melanjutkan PPKM level 4 mulai hari ini hingga 9 Agustus mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritimuan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada 12 kabupaten kota yang akan menerapkan pemberlakuan PPKM level 3 dan 4. Sementara itu terdapat satu kabupaten yang akan menerapkan PPKM level 2 dan beberapa kabupaten kota harus kembali masuk ke level 4 lantaran tingginya kasus kematian. Luhut juga mengatakan beberapa daerah masih membutuhkan perhatian khusus mengingat tingginya jumlah konfirmasi positif, yaitu Bali, Yogyakarta, dan Soloraya. Namun perpanjangan PPKM di wilayah-wilayah itu diharapkan dapat menurunkan angka konfirmasi positif. Kabupaten kota yang masuk ke level 3 dan satu kabupaten masuk ke level 2. Namun terdapat beberapa kabupaten kota yang akhirnya harus kembali level 4. Bukan karena peningkatan kasus, tetapi lebih kepada peningkatan kasus kematian. Berkait detail kabupaten kota mana saja yang masuk dalam level 3 dan 4, akan dikeluarkan instruksi mendagi dalam waktu dekat ini. Untuk ini ada beberapa daerah yang memang dibutuhkan perhatian khusus karena masih tingginya jumlah kasus terkonformasi, positivity rate, dan juga jumlah kematian warganya. Seperti Bali, Malang Raya, daerah istimewa Yogyakarta, dan Soloraya. Tapi ini semua daerah sudah kami tangani, dan kita mestinya melihat minggu ini akan membaik. Karena juga kemarin atau tadi angka sudah mulai sedikit membaik, tapi kami sangat yakin dalam satu minggu ke depan